Assalamualaikum hari ini saya mau masak ayam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu ekor ayam nah ini teman-teman untuk ayamnya kita potong bagian kakinya ya dan ini sudah saya cuci bersih satu ekor untuk kakinya sisihkan boleh untuk lain kali masak ya lalu potong bagian lehernya ini tidak mau buangkan saja leher dan kepala kita potong bagian sewiwi atau sayap ini teman-teman saya menyisihkan satu pahanya ya ini kalau dimasak semua terlalu banyak kita pisahkan dagingnya kita buangkan bagian tulang dan kulitnya ya teman-teman ini pahanya lalu kita potong-potong ini saya ambil dagingnya saja teman-teman lalu taruh di satu wadah kemudian bumbui dengan kurang lebih setengah sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit merija bubuk tambahkan sedikit ngohong dua sendok teh tepung kanji atau boleh tepung maizena lalu kita campur merata setelah merata tambahkan satu sendok makan minyak goreng dan kita campur rata lagi nah ini teman-teman setelah dicampur merata ya kemudian diamkan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu dan nanti ketika mau dimasak ambil tepung kanji sedikit saja atau tepung maizena ya kemudian balur tipis-tipis seperti ini nah sebelum dimasak ya teman-teman nanti seperti ini lakukan sampai selesai lalu dimasak ya lalu untuk campurannya ya teman-teman tambahkan dengan satu biji atau satu buah kentang nah ini kentang kita kupas sampai bersih dahulu dan maaf ya teman-teman di atas sana ada orang kerja jadi agak bising ya agak berisik lalu potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara lalu taruh di wadah tambahkan air secukupnya intinya rendam kentang kurang lebih 2-3 menit ya teman-teman ini fungsinya untuk biar kentang tidak berbau warna kalau teman-teman mau menambahkan sedikit garam juga silakan ya ini tidak saya tambahkan lalu ini ya teman-teman saya tambahkan dengan dua biji atau dua buah ini ya eh cabai hijau besar jangan lupa cuci bersih ini buangkan bagian pangkalnya beserta ujungnya dan kemudian kita ini ya teman-teman kita telah menjadi dua baginya dan kemudian kita buangkan bagian tengahnya atau bijinya lalu potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini lalu untuk bumbunya siapkan tiga iris atau tiga potong jahe ya teman-teman nah ini jahe saya potong-potong seperti ini ya jangan lupa dicuci bersih dahulu sebelum dipotong lalu tambahkan tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek nah ini teman-teman ini kita potong lagi seperti ini saja ya sudah cukup lalu tambahkan satu butir bawang merah jangan lupa dicuci bersih ya ini saya potong menjadi empat bagian lalu kita bukakan siapkan untuk bumbu sausnya di satu mangkok tambahkan dua sendok makan kecap asin satu sendok makan saus tiram satu sendok teh muncung gula seperempat sendok teh mereca bubuk atau secukupnya tambahkan seperempat sendok teh ngoheng lalu tambahkan kurang lebih tiga sendok makan air nah ini teman-teman ini untuk bumbu ya kalau teman-teman mau menambahkan kalur sedum bubuk atau penipa rasa silahkan tentunya akan enak banget nah siap untuk bumbu lalu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu ini ya goreng kentang dahulu gunakan api sedang cenderung pecil saja dulu dan goreng kentang pelan-pelan sampai matang goreng kentang sudah kurang lebih matang ya teman-teman lalu kita angkat saja lalu goreng ayam kita ini ya kita pisahkan jangan sampai menggumpal kita goreng ayamnya sedikit-sedikit saja ya teman-teman nah ini teman-teman untuk goreng ayamnya sudah kurang lebih ya ini lalu kita angkat ini nanti masih digoreng sekali lagi ya sekarang siap-siap penggorengan yang kedua kali ya teman-teman ini biar hasilnya crispy ya panaskan minyak biar panas dan kemudian masukkan ayam gunakan api yang besar ya yang paling besar dan goreng seperti ini rata-rata nah ini sebentar saja seperti ini dan kemudian siap untuk diangkat lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih bawang merah dan jahe tumis sampai kurang lebih bau harum lalu masukkan cabai hijau besar tumis layu lalu masukkan ayam masukkan kentang masukkan bumbu yang sudah disiapkan tambahkan setengah sendok makan kecap manis kita campur merata sambil dicampur rata jangan lepas rasa rasa ya teman-teman apa yang terang ya jendinya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kawaju juga atau penicap rasa nah segeranya penicap rasa rasa penicap sedikit kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman ayam dimasak dengan kentang dan cabai hijau besar resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun mudah didapat ya harga terjangkau dan yang pasti resep ini disukai keluarga dan anak-anak karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih